musik 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 saya ke batam ini sebenarnya adalah merangkau pembelakuan witness witness itu adalah penyaksian uji Sebelum nanti Lesensi diberikan kepada LSP Yang ada di SMK 3 SMK M3 Batam Setelah itu, karena ini proses penyelesaian Uji sesungguhnya, jadi kami melihat Bagaimana prosesnya, apakah sudah Sesuai dengan peraturan BNSP Atau dia sudah bisa melaksanakan Sesuai dengan panduan di BNSP Jadi ini proses terakhir Pak Sertifikat lesensinya diserahkan kepada Kepala sekolah atau ke guru Ke ini, ke direktur LSP Tapi kan beliau kan sebagai Kepala sekolah, disebut Kepala sekolah Disini ada Berapa guru tadi Yang sebagai asesual Sekema yang cuma 6 6 berarti ya Satu skema, sudah 3 orang Apa manfaatnya bagi guru dan siswa ini Pak Yang jelas bahwa Sertifikat itu kan dibuktikan Sebagai Bentuk bukti hukum Bahwa dia kompeten pada bidangnya Jadi sekarang industri itu Pak Tidak hanya mempertimbangkan ijasa Ijasa menyatakan dia tamat sekolah Karena kompetensi itu Dia memiliki terampilan sesuai dengan Kebutuhan dunia usaha dan industri Oke Nah ketika itu jadikan Mereka ketika nanti akan mencari pekerjaan Atau kemana-mana Dunia sertifikat itu Bisa dijadikan dia kompeten pada bidang tersebut Di Batam ada berapa sekolah yang udah lulus Pak Batam ini kayaknya Berapa sekolah ya Atau kepri lah ya Tujuh ya Tujuh ya Kalau ini jadi ya Oh gitu ya Ya kalau ini jadi Tapi tiga yang hari ini kita lihat Insya Allah jadi semua Termasuk ini yang ditelahir Insya Allah jadi Oke Tadi saya temukan di tempat yang awal itu Ya ada prinsip lah Perbaikan-perbaikan Mudah-mudahan di SMP3 juga begitu Karena kan para pengurusnya Aksesornya pada kompeten Secara nasional udah berapa banyak Pak Sekolah ya Jadi kalau di kita itu Pembagian LSP tiga bentuk Pihak pertama Pihak kedua Pihak ketiga Pihak pertama dan kedua itu Didirikan oleh lembaga hidupnya Kayak gini sini Ini kan P1 Pendidikan Pendidikan ya Tapi dia didirikan oleh SMK Negeri Tiga Batam Pendidikan Tapi dia menuju Orang yang bekerja sana Independen Pak Karena dia melakukan Gak boleh namanya tim Memihak pada siapa-siapa Ketika mereka melakukan asesornya Kita sudah mempunyai Sekitar 2.300 LSP di Indonesia Seluruh Indonesia ya Sampai-sampai Marauke 1.700 lebih Itu ada di Pendidikan Pendidikan ya Terutama sekolah Vokasi Ya kan Sekarang kan Vokasi itu kan Pak Jokowi kan Supaya ditingkatkan Mutuhnya kan Nanti ya Industri ya Dengan orang sekolah Vokasi Link in match Sudah Sudah bagus Berarti dari 1.700 Berapa guru tuh Oh gak Kita ngapain guru itu Kita jadikan asesor Oh gitu ya Berapa asesornya gitu loh Banyak Oh banyak 30-an ribu Pak Tetapi anak-anak disini Nanti akan di ases Atau dilakukan asesmen Oleh asesornya Tetapi lulusan disini nanti Akan menerima Sertifikat yang lambang baru Oh gitu Pak Tamban Ya Pemilikan hadirnya Beliau ini Jadi support juga kami Demi Sinal Hari ini Kita ketentakan tamu Pimpinan Dari BNSP Pusat dari Jakarta Alhamdulillah Istilahnya Ini adalah witness Witness itu adalah Dalam langkah Pembentukan LSP Semuka 3 Ini witnessnya Langkah terakhir Pembuktian terakhir Bagi BNSP Bahwa Semuka 3 itu Layak untuk Dikeluarkan Register Untuk Ijin BNSP Ijin LSP Dari BNSP Oh gitu Jadi LSP Ini adalah Lembaga Sertifikasi Profesi P1 Untuk 3 sekolah Oke Kalau di perusahaan P3 P3 ya Jadi kami sudah Melaksanakan Langkah-langkah Sesuai standar BNSP Untuk Mendapatkan Lisensi itu Oke Oleh dari Menyiapkan Asesor Berapa orang Asesor gitu Asesor Kami kirim 18 orang Alhamdulillah Luruh semuanya Itu guru tuh ya Guru Guru Dan sudah punya Setifikat asesor Asesor Nah itu langkah Pertama Langkah kedua kami Mengusulkan ke BNSP Untuk mendidikan LSP P1 Itu sudah berproses Berapa bulan Sudah hampir 5 bulan Sudah Berapa kali juga Pihak BNSP datang ke sekolah Dan melatih Memimbing Kepentingan apa yang dibutuhkan Dalam pendidikan LSP Termasuk Pengujinya Diuji Sudah 2 kali Kemudian terakhir ini Yang pimpinannya langsung Yang datang Untuk Memastikan Bahwa LSP Semuka 3 matah Ini Butu layak Untuk di Dari Ya oke Dari 18 itu Guru-guru Bidang teknik apa aja Pak Dari bidang teknik Sepeda motor Sepeda motor Terasasasasin 3 Kemudian dari Elektro Ringan Ada 2 Kemudian dari Jusantik KJ Ada 3 Kemudian Dari gambar bangunan DPEB Ada 4 Kemudian teknik pendingin Ada 2 Ada Setelah semuanya 18 orang Jadi memang Guru-guru Kita yang Yang jadi Asesor ini Dia berfungsi nanti Sebagai apa ya Sebagai Penguji Penguji untuk Siswa Siswa yang tamat Yang tamat Atau yang akan tamat Dari SMK Untuk Layak apa tidak Mereka diberikan Sertifikat profesi Oh gitu ya Jadi memang Ini sangat penting Bagi Tamatan SMK Yang langsung Masuk dunia kerja Sertifikatnya penting Beda dengan Tamatan SMK Yang mau kuliah Kan gitu Nah iya Iya Di SMK 3 88 Nah informasinya 18 ya Yang jadi Yang jadi asesor ada 18 orang Nah salah satu itu jadi asesor itu apa aja sih Salah jadi asesor itu harus memiliki Kompetensi keahlian Sesuai dengan skema yang ada Pak Oh gitu Nah misalnya kayak di SMK 3 kita ada 5 skema yang diakui Tapi kita sebenarnya punya 6 skema Satu skema belum terlegalisasi karena masih menunggu dari PUPR Oh gitu Di server modelan informasi bangunan Kalau 5 skema yang lain sudah seperti teknik kendaraan ringan otomotif Memang asesornya yang memiliki kompetensi keahlian di teknik kendaraan ringan otomotif Oh gitu Sama TBSM juga teknik bisnis sepeda motor Teknik elektronika industri Teknik pendingin tata udara Dan juga teknik komputer jaringan Ini guru-guru yang produktif semua ya Iya Pak Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Wartagreview Jika Anda tertarik silahkan subscribe, like, komen, answer